Are you keeping it real? Besti-besti, aku sama Ences mau kulineran di Bintaro nih. Tepatnya di Melaka Resto. Di sini jual beraneka ragam masakan Asia yang pastinya endol pisang. Yang pertama kita pesen yang segar-segar. Ada Pou Bip. Isiannya ada mie, toge Jepang, slice bib, potongan cabai, lalu disiram sama kuah kaldunya. Aduh-duh-duh-duh, lihat aja tuh kelihatan endol banget gak sih Besti? Di sini kita juga pesen ayam asap Melaka. Ayamnya dimasukkan ke dalam pengasapan yang akan diasapi selama kurang lebih 1 jam. Dengan rempah-rempah yang membuat aroma rempahnya meresap sempurna ke dalam pori-pori ayamnya. Setelah diasapi, saatnya ayamnya dimandiin di minyak panas Besti. Tapi gak usah terlalu lama Besti. Setelah itu langsung aja kita plating bersama saus orientalnya. Dan biar makin lengkap, aku juga pesen nasi goreng Melaka. Aduh-aduh-aduh, aku udah gak sabar mau eksekusi nih Besti. Aduh-aduh-aduh, kita lagi ada di Melaka. Melaka ya Besti ya, Melaka di Bintaro. Mereka tuh aku seneng banget kenapa kita datang sini. Karena mereka punya menu banyak banget karena mereka tuh pake Cinean gitu. Jadi banyak negara yang mereka campur adukan di restoran ini ya. Iya, salah satunya ada menu-menu dari Melayu, Singapur, Vietnam, Thailand gitu. Nah, salah satu ini menu dari Vietnam. Ada apa nih, Cez? Pepit. Yuk kita coba dulu kuahnya tuh. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Asli Besti, kuah pohnya segar banget. Enak ya, Cez. Terus aku suka dia kan pake toge. Jadi selah-selah kegurihan si kuahnya itu ada rasa-rasa si toge-nya itu loh. Toge-toge, toge mentah. Toge-toge kena kuah gitu. Bener, rasanya enak, Besti, segar ini. Uh, toge-nya ini langsung dihadirkan dari Jepang, Cez. Jauh ya, bun. Jauh ya. Rasanya pasar induk banyak ya, toge. Nah, ini aku untuk kuahnya. Ini Besti, jujur aku suka banget karena kuah kalju. Sekarang kita langsung balawak kente. Yuk, langsung belakang pake mie-nya, pake bib-nya. Bismillahirrahim. Satu kesatuan poh bib-nya ini, bikin langsung happy loh, Besti. Ini mie-nya tuh... Hmm, seringan. Kalau dari bentukannya tuh kayak kue tiau, tapi lebih kecil ya, Cez. Tapi kalau secara teksturnya, gak terlalu kenyal kayak kue tiau ya, lebih lembut ya. Kita pake bumbunya ini, bumbu buat si poh bib ini. Iya, tapi yang banyak-banyak ya, Cez. Yes, oke. Ini yakin gak mau? Iya dong, mau dong. Nah, biar lebih seger lagi, biasanya poh bib ini campur pake yang seger-seger, pake jeruk. Kita kucurin dulu ya. Wuih! Hehehe! Kalau aku mau pake ini. Eh, ya Allah, wakbar. Banyak ya bunda? Cabainya bunda seberbat, ya! Wuih! Ini aku mau padainnya sedikit aja ya. Oh my gosh! Kita aduk ya, berarti. Aduk-aduk ini, guys. Uh, ini dijamin suager. Wow! Memang kalau rawit tuh selalu ya. Pala-pala belum diaduk-aduk banget, tapi pedasnya udah benyerbak kemana-mana. Iya, ngegigit ya pedasnya. Nari! Nih, ya guys, dagingnya sama kue tiaunya, apalah itu ya, minyak. Langsung kita berlewakan, bismillahirrohmanirrohim. Makan yang berkuah emang paling enak. Tambah rawit, nge-napisan, ei-ei. Jujur, Li, diduetin sama sambelnya, jadi bikin naik gih di lidah. Wih, endol, besti. Seger ini mah kalau misalkan kalian lagi ngantuk-ngantuk. Makan ini langsung cenghar. Tapi ini aku suka banget. Dari perkalduan mereka gurih banget. Sama dia kayak mie-nya dia juga lembut banget. Makanya dia gampang putus. Dan togenya memang sama aja dibikin kayak mentah gitu. Jadi, menurut aku udah kesan segernya tuh dapet di guahnya, besti. Ini endol, surendol, tak endol-endol. Guna. Ini ancaman, besti. Ancaman. Pesan ini juga tadi. Nasi goreng malaka. Coba ya, guys. Coba ya. Jadi, ini ada kari, jinten, dan campuran-campurannya ya, guys. Yuk, kita langsung coba, guys. Mari kita coba. Oh, iya bener. Begitu diaduk-aduk, aroma karinya udah tercium ya. Buat kalian suka nasi goreng... Yang garing, berempah. Kalian boleh cobain nasi goreng yang melaka ini. Ini enak sekali kalau di orang sudah tuh ada nasi goreng kencur. Gak, kaya? Iya. Tapi beraroma, lebih sedap, dan dia gak terlalu oily, gak terlalu berminyak. Dan dia konsepnya harus begini, nasinya dry. Ini ada ayam asap malaka. Oh, ayam asap. Mari kita unboxing, besti. Yuk. Oh, sekitar sini kayak ayam pop ya, besti ya. Oh, dia udah rapuh duluan, belum diapa-apain udah rapuh. Jadi ayamnya tuh kayak gak terlalu banyak sih. Bumbu. Bumbu, bumbu, ya. Tapi biasanya gurihnya tuh keluar banget. Nah, biasanya kayak begini enak nih, besti ya. Ayam belum diapa-apain aja, tanpa penekanan apapun, udah endul. Endul banget sih. Bisa enak gitu. Coba, bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Ini ayam endul. Endul. Karena kenapa? Walaupun kelihatan pucuk, gak dandan nih ayam, ya kan? Tapi rasanya ya. Aduh, BEM! Seendul itu ancaman. Ya, gurih. Dan ini tetap ada itunya. Ada cengkeh-cengkehnya, teh. Ya. Kita cocol, ini ada sausnya. Di sini ada saus oriental. Oke. Memang pasangan untuk si ayam laka ini. Oh, enak. Tapi ayamnya, besti, ini kayak ayam goreng kampung. Enaknya sausnya? Enak, enak. Sausnya enak. Ini makin cocok, dicocol sama sausnya. Pas banget sama ayamnya, besti. Betul, enak banget, besti. Makan lagi sama nasi goreng, tuh. Ayamnya ini sih jadi kecintaan aku banget, besti. Aroma rempahnya super yummy. Namanya sambal. Kalau kalian pakai sambal orientalnya boleh. Bismillahirrahim. Asli sih, warga Bintaro dan sekitarnya wajib banget coba menu-menu di sini. Kalau udah bikin ayam yang enak kayak begini, ini tuh sambal begini juga pasti udah oceru, guys. Betul. Tuju. Ini ayam dipakaiin sambal apapun juga masuk. Endol. Langsung aja. Kita kasih ratingnya untuk Melaka Restoran yang ada di Bintaro. Jadi satu sama sepuluh. Tapi panggil dulu dong. Oke. Ini haibah. Langsung aja biasa kita kasih rating dari satu sama sepuluh untuk Melaka Restoran yang ada di Bintaro. Adalah. Sepolo. Congret. Congret. Tandanya bikin lapar. Apriu. Terima kasih telah menonton!